Tembikar selip merah itu, atau gerabah, atau periuk wadah yang terbuat dari tanah liat bakar. Dan wadah yang terbuat dari tanah liat bakar, kita temukan di Gua Ponto, di latihan yang sebelah atas. Jadi kedalaman 0 sampai 100 cm atau 1 meter. Di bawah itu kita tidak temukan lagi tembikar. Nah, tembikar itu juga setara dengan budaya neolitik, budaya bersotok tanah ini. Pola hidupnya semi-seniankan. Oke, ya betul, itu salah satunya. Kalau lukisan itu apa, berarti emang hilang atau emang tidak lukis? Di sini tidak melukis, kita tidak menemukan jejak sini lukis dinding batuan di sini. Log art kita tidak temukan. Tapi sebenarnya periodenya sama ya Pak, yang Maros sama Maros? Nah, di Maros, nah, kita katakan pada saat kita di Maros, ada salah satu ciri yang cukup bagus juga kemarin. Kita menemukan manik tulang di sini satu. Di Maros kemarin saya juga menemukan satu manik tulang dengan teman-teman di situ. Periodenya sama? Periodenya sama. Tapi di lapisan yang atas, di lapisan yang bawah, enggak. Lapisan yang bawah, di Maros itu juga adalah lapisan paleolitiknya. Jadi mesolitik ada, paleolitik ada. Dan di sebelah atas, mereka ada kontak budaya yang cukup intens dengan budaya yang datang dari berikutnya, yaitu di astronomisya. Nah, jadi kehidupan di gua, di Indonesia itu ditemukan dari akhir Pesosin sampai ke awal Holosin. Kemudian di sekitar antara, sebelum periode 4000 itu. Kemudian di sekitar 4000 terjadi revolusi budaya, revolusi neolitik. Mereka dari hunian gua, kemudian berpindah untuk perkampungan. Di situlah muncul nanti tradisi-tradisi baru. Tradisi pembuatan gerabah masih lanjut. Tradisi-tradisi baru itu yang pemujaan arwah leluhur itu. Yang orang lain mengatakan, saya tidak pakai lagi ornament klatur itu, yang disebut dengan megalitik itu. Itu sebenarnya konsep yang dasarnya adalah fungsi pengujian arwah leluhur yang mereka wujudkan berupa monumen-monumen yang mereka buat dari batu dan kayu. Di situ juga membuktikan bahwa kulturistimian adaptatif sistem itu, pada saat lingkungannya tidak men-support terhadap material itu, mereka gunakan material yang lain. Jadi istilah, untuk pengujian arwah leluhur di Kalimantan mereka gunakan kayu, bukan batu. Jadi, monumen-monumen itu tidak bisa kita sebut megalitik. Mega, besar, litik, batu. Kalau dia buatannya kayu, tidak bisa lagi dipakai itu. Itu yang harus kita luruskan bahwa konsep itu tidak harus sama. Sebenarnya itu kasutistik untuk megalitik.